Halo teman-teman, jumpa lagi di RW Nanti Arena. Di kesempatan kali ini kita akan ngamping dulu. Oke, kita di kesempatan kali ini akan melakukan sebuah tutorial cara pembongkaran untuk Mi TV 4A. Yuk, simak sedih. Oke, untuk pembongkaran kita memerlukan sebuah alat batu, obeng. Dan juga untuk penyungkit ya, buat nyongkel, dressingnya. Kita langsung melakukan pembongkaran. Oke, untuk step pertama, dia cuma ngebuka tutup cover mesin ya. Di sini hanya terpaut 3 baut aja. Lalu langsung kita slide ke arah sebelah kiri untuk pembukaannya. Nah, setelah ter-slide, kita bisa langsung angkat cover penutup mesinnya. Tara. Oke, setelah untuk bracket atau penutup mesinnya terlepas, langkah selanjutnya kita harus lepas untuk mainboardnya ya. Dan juga kabel-kabel yang ada di sini. Baru kita nanti akan ngebuka untuk bagian box bawah untuk speakernya. Oke, jangan lupa kita lepas catu dayanya. Oke. Kabel-kabel kecil. Lalu di sini ada untuk kabel antenanya ya. Oke, di sini ada kabel lagi. Ada rubber-nya. Kita harus buka untuk rubber-nya. Oke. Untuk antena wifi sudah terlepas ya. Lalu kita tinggal lepas mainboardnya, tinggal geser ke arah kiri. Dan terlepas mesinnya. Oke, untuk step selanjutnya kita akan ngebongkar untuk bagian box speakernya. Di sini ada 4 baut ya. Satu di sini, di sini, di sini, di sini, dan di pojok sini. Kita bisa mulai dari sebelah mana aja. Kita laju ke sebelah sini. Oke, setelah keempat baut ini terlepas, kita membutuhkan alat bantu untuk penyungkitnya, untuk ngebuka si box-nya. Di sini ada titik khusus atau spot khusus untuk melakukan penyungkelannya. Kita langsung ke titik yang kita maksud. Oke, kalau misalkan teman-teman kelihatan, di bagian bawah TV itu ada seperti rongga-rongga kecil. Tepatnya ada 4 buah ya. Satu, dua, di sini tiga. Lalu yang di sini ada 4 titik buat penyungkelannya. Kita lakukan penyungkelan di titik-titik tersebut. Oke, jadi setelah keempat sisi tersebut atau keempat celah tersebut kita congkel, untuk modul speaker atau box speaker kita langsung bisa lepas dengan cara tarik ke bawah ya. Dan untuk speaker pun terlepas. Oke, kita lepas untuk karennya. Untuk modul box speaker sudah terlepas. Sekarang tinggal panel untuk modulnya ya. Di sini untuk panel modul langsung satu set seperti ini. Jadi kalau ganti, ya langsung satu set ya teman-teman. Terus di sini untuk kabel catu daya power-nya. Untuk penyungkelannya ada sedikit trik khusus ya. Karena ini seperti ditanam modelnya. Kita bisa pakai alat bantu obeng buat congkel ke arah berlawanan dari pengunciannya. Agak congkel. Setelah kuncian terlepas, kuncinya ada yang di bawah ya. Setelah kuncian terlepas, kabel catu daya bisa langsung terlepas. Oke, setelah semua komponen terlepas. Jadi untuk isinya Mi TV itu cuma hanya ini aja ya. Jadi cuma terdiri dari mesin utama. Habis itu box speaker sama modul buat penangkap wifi sama bluetooth. Habis itu di sini ada modul untuk panelnya. Nah, setelah kita lepas, saatnya kita untuk perakitan ulang. Penasaran, simak video ini ya. Untuk perakitannya. Oke, untuk langkah awal kita tetap pasang lagi untuk berlawanan ya. Dari yang kita pembongkaran tadi. Jadi kita pasang untuk box speakernya dulu. Di sini ada tempat pengunciannya. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus paskan keempat penguncian ini di modul LCD-nya ya. Nah. Oke, setelah keempat penguncian sudah pas. Kita langsung tekan aja bagian penguncian yang bawah yang sebelumnya kita buat congkel lepas tadi. Itu masuk ke arah atas ya. Jadi di sini pengunciannya kita langsung tekan aja ke arah atas biar masuk. Terus. Oke, setelah kunciannya masuk semua tinggal kita presisikan untuk box-nya. Oke, setelah terpasang jangan lupa kita tes untuk durabilitasnya apakah sudah benar-benar terkunci atau belum kita tinggal goyang aja. Oke, setelah dirasa kencang kita tinggal baut untuk box speakernya ya. Oke, setelah kunciannya. Oke, setelah baut terpasang dengan kencang semuanya. Kita langsung lanjut ke pemasangan untuk mainboard-nya. Untuk mainboard-nya kita tinggal pasang. Sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kebalikannya. Untuk yang sebelumnya kita geser ke arah kiri untuk lepas. Untuk pemasangan kita tinggal geser ke arah kanan. Kita paskan dulu untuk lubang-lubangnya. Oke. Setelah tempat baut ini lubangnya sudah pas. Kita langsung lanjut pemasangan untuk bracket-bracket kecil lainnya. Oh ya, untuk catatan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali buka yang belum berhafal untuk posisi kabel-kabelnya ini di mana. Sebaiknya sebelum dilakukan pelepasan bisa teman-teman foto terlebih dahulu ya. Biar nanti nggak lupa. Oke, langsung kita pasang untuk kabel-kabelnya. Oke, terpasang. Kita pasang untuk ini. Bagian LCD modul. Oke, agak susah ya karena kaku kabelnya. Oke, setelah masuk mentok kita tinggal kunci. Kepresisian itu penting ya teman-teman. Jadi biar nanti nggak lepas ketika ada guncangan. Kita langsung lanjut ke kabel yang selanjutnya. Sampai terkunci. Terus kita pasang untuk kabel antena Wi-Fi-nya. Oke, setelah semua terpasang rapi. Kita tinggal pasang untuk yang terakhir itu bagian kabel catu daya powernya. Oke, jadi dia untuk kabel catu daya powernya. Kita paskan dulu. Ingat untuk yang kuncian ada lubangnya. Ini posisinya ada di bawah. Untuk yang atas. Ini cuma buat pengait aja. Jadi kita masukkan dulu ke bracket yang ada di perumahan LCD modulnya. Kita pasang. Setelah itu kita langsung dorong ke atas sampai mengunci dengan berbunyi klik. Nah, setelah berbunyi dengan klik. Langsung kita pasang di jalurnya untuk kabel power. Setelah kabel terpasang dengan rapi, selesai. Mesin sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita tinggal pasang untuk cover penutup mesin. Untuk cara pemasangannya sama. Tinggal dipaskan aja. Oh iya, disini ada bagian penguncinya ya. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Kita paskan dulu pengunciannya di bagian modulnya disini. Setelah pas, kita langsung dorong untuk covernya ke arah kanan ya. Oke. Setelah kuncian terpasang rapi, port-port sudah aman. Berada pada posisinya ya. Pastikan sudah presisi. Kalau belum presisi, coba dicek. Kemungkinan ada yang masih mengganjal. Setelah yakin presisi, kita langsung lanjut ke pembautan untuk covernya. Oke, untuk perakitan WTV 4A sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Untuk video tips atau trik selanjutnya, bisa saksikan di video-video kita selanjutnya. Nah, akhirnya sudah selesai juga ya video tutorialnya dari Mas Panju. Dan semoga video ini berguna buat teman-teman yang ingin membongkar video-nya sendiri di rumah. Semoga jelas juga untuk tutorial dari kita. Jangan lupa share ke teman-teman ya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Bye. Saya Panun. Oh, aku menunggu diri.